Pemirsa pengacara Kamarudin Siman Juntak mengaku tidak bisa mendampingi keluarga Brigadir Yosua saat pemeriksaan pada Kamis lalu. Dikarenakan bersamaan dengan agenda pemeriksaan dirinya di Baris Krim Polri terkait laporannya mengenai laporan Pausuputri Chandrawati. Pernyataan itu ia sampaikan saat kembali datang ke Jambi menemui keluarga Brigadir Yosua. Dalam agendanya menemui keluarga Brigadir Yosua pada Sabtu 10 September 2022, pengacara Kamarudin Siman Juntak menyebut tidak bisa mendampingi keluarga pada pemeriksaan Kamis lalu di Mapulda Jambi. Dikarenakan bersamaan dengan agenda pemeriksaan dirinya sebagai pelapor di Baris Krim Polri terkait dugaan laporan Pausuputri Chandrawati. Kamarudin mengungkapkan bahwa pihak keluarga dimintai klarifikasi oleh penyidik Baris Krim Polri mengenai kebenaran pemberian kuasa laporan. Untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar, Kamarudin mengaku bahwa pihaknya memantau melalui sambungan telepon. Penyidik kemarin itu membuat pemeriksaan bersamaan. Jadi saya sebagai pelapor diundang melar perkara di Baris Krim Polri, tempatnya di subit tempat, sekaligus permintaan ketangan awal, tetapi sebagian dari penyidik itu turun ke sini. Saya melakukan pemeriksaan kepada saksi atau berita acara klarifikasi atau berita acara interview di sini. Jadi karena bersamaan waktunya, karena saya tidak bisa turun. Jadi saya melayani yang di Baris Krim, sebagian penyidik sudah turun, duga dua orang di sini memeriksa di Polri, jadi saya pantau waiponanya. Untuk diketahui, laporan palsu yang dilaporkan pengacara keluarga Brigadir Yosua ini ialah laporan model A yang dibuat periptum Martin Gabe terkait percobaan pembunuhan Barada E dan laporan model B yang dibuat Putri Chandrawati mengenai pelecehan seksual. Namun dua laporan tersebut sudah dihentikan oleh penyidik karena tidak ditemukan unsur pidana. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.